Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setulur bunda-bunda cantik terutama bunda-bunda ya soalnya bagian nyuci itu bunda-bunda kebanyakan tapi kalau disini ada bapak-bapak ada om-om adik-adik selamat jumpa di vlog kami yang bagaimana kami mencuci noda minyak atau noda coklat atau noda yang lumayan bandar dengan sanglet ini andalan kami ya nah kebetulan ini kerudu kami habis pakai kita habis pakai apa ya kita habis pakai pengajian dan kena keringat nah keringatnya itu suka nempel bercampur bedak atau minyak wangi ini ya tentunya ya Nah ini noda di sini kelihatannya ini noda ini kayak pulau ini di sini ya di sini ini ada noda minyak ini kalau masuk mesin cuci nih kelihatannya benda-benda nih ini kelihatannya di lingkaran sini nih ini kelihatan ini ini pulau ini sudah dicuci pakai mesin cuci ya tadinya males pakai mesin cuci alhasil setelah dijemur kering seperti ini ini tuh keringat terus kena bedak atau minyak wangi kita enggak tahu di sini dan terutama di bagian kepala ya kepala seperti ini ini keringat biasanya keringat ini jadi warna sini sama warna bawah itu berbeda ini keringat kayak pulau dan ini enggak pernah nah dan juga disebelah sini ya Bunda-benda di sebelah sini ini ini di sini ini itu kayak pulau bentuknya berbeda kayak berminyak seperti itu yang di dalamnya juga ya dalamnya ini bedak atau apa gitu kena leher ya ini tentunya beda nah ini harus disikat harus disikat tapi kalau disikat Bunda-bunda kalau disikat ini benangnya akan berudul dan ininya akan kendor akan rusak jadi Bunda-bunda sederhana sederhana kami menyarankan kami bukan Kak Pinter tapi ini pengalaman kita sendiri gunakanlah pakai sanglet dengan sedikit kucuk bagaimana caranya yuk langsung saja langsung kita pompa sangletnya kita arahkan ke nuda seperti ini tadi juga yang ada pulau ya yang ada pulau ini mudah banget untuk benar-benarnya kalau kita tidak terdilihat dengan seksama ini tidak akan ketahuan mana yang berbentuk pulau minyak dan kain murni karena hampir mirip ya hampir murid jadi harus jeli nah di sini kelihatan nggak Bunda-bunda nih disini sama ini sangat berbeda ya sangat berbeda ini jadi yang ada pulaunya ini kita pembakan sanglet kita pucuk seperti ini ini sanglet sangletnya jangan dicampur air ya dan air atau kurbunyaku masih keadaan kering Hai ini yang di dalamnya tadi yang akan berbeda belum kita pakai sanglet nggak perlu banyak-banyak Bunda-bunda sangletnya seperti ini langsung kita kucuk perlahan kucuk kucuk sayang ya kucuk perlahan seperti ini supaya biar masuk ke serat-seratnya dulu di mana tadi Bunda di bagian belakang tadi ada pulau nah ini dia pucuk dulu setelah kita cara seperti ini singkirkan sangletnya karena kita akan menggunakan air air kita kucukkan seperti ini dan kita pucuk ini untuk bahan apa saja bisa bahan apa saja bisa ya cara sangat cuci mudah pakai sanglet cara seperti ini bisa bahan apa saja kasihkan air kita kucuk perlahan inget ya Bunda ngucuknya tidak seperti ini kalau seperti ini kotorannya akan semakin masuk ke serat kainnya ya jadi cara kami yang dari pengalaman kami caranya seperti ini puter-putarkan seperti ini puter seperti ini boleh yang penting diputer ya disini tuh biasanya kotor banget ya Bunda-bunda terutama Bunda-bunda disini biasanya kotor yang mudah-bunda suka pakai makeup ya seperti ini kurang airnya bagian sini ya Bunda kalau di ucap seperti ini tidak akan merusak kurdung dan jahitannya tidak akan tertarik ya kalau digosok ya sayangkan Bunda kurdungnya kita akan mencari otak mencari yang lainnya ya tapi sepertinya enggak ada nah Bunda-bunda untuk menyuci sendiri ini kita nanti cukup pakai air bersih dalam ember tidak perlu menggunakan sabun cuci baju atau ringso lagi karena sudah pakai sanglet Insya Allah aman buat baju aman buat kain dan makin bersih karena sanglet itu Insya Allah ya sangat bagus untuk mengeluarkan minyak-minyak atau muda-nuda lemak bukan berarti kita lain-lain yang kepiringnya tapi memang bener bagus banget cuci pakai sanglet nanti Insya Allah mau aku video in mau kami video in cara aku mencuci setelah dipakaikan sanglet Oke setulur Bunda-bunda selamat mencoba 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 kurdungnya yang kena muda-nuda makanan muda-nuda make up muda-nuda yang tentunya bukan getah pisang ya kalau getah pisang ke kami belum pernah mencobanya seperti itu selamat mencoba semoga berhasil dan semoga video ini bermanfaat buat sedulur dan Bunda-bunda semuanya terima kasih tontonannya terima kasih like comment dan subscribe-nya video ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Bunda-bunda terkasih tersayang Oke Bunda-bunda jangan lupa tonton video berikutnya akhir kata wali-taufik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati